Intro Pada suatu koordinat kardesius 2 dimensi, disana terdapat kurva FX dan kurva GX. Kedua kurva ini berpotongan di dua titik berbeda. Membentuk daerah tertutup atau loop tertutup. Kita bermaksud untuk menghitung luas dari loop tertutup tersebut. Misalkan titik potong antara kedua kurva terletak di X sama dengan A dan X sama dengan B. Berdasarkan tutorial sebelumnya, luas dari loop adalah A sama dengan integral dari F minus GX terhadap X dari A hingga B. Karena kurva FX berada di atas kurva GX. Jika tidak diketahui, nilai batas A dan B bisa diperoleh ketika FX sama dengan GX. Inilah luas dari loop tertutup yang dibatasi oleh dua kurva. Untuk memahami konsep ini, kita akan berlatih melalui soal berikut. Hitung luas dari daerah tertutup yang dibatasi oleh kurva minus 2X kuadrat plus 12X minus 10 dan X plus 2. Baiklah, berdasarkan gambar ilustrasi, kurva minus 2X kuadrat plus 12X minus 10 berada di atas kurva X plus 2. Sehingga, FX sama dengan minus 2X kuadrat plus 12X minus 10 dan GX sama dengan X plus 2. Dalam soal ini, kita belum mengetahui batas dari pengintegralan. Untuk mendapatkan nilai ini, kita bisa menggunakan kriteria FX sama dengan GX. Minus 2X kuadrat plus 12X minus 10 sama dengan X plus 2. Minus 2X kuadrat plus 11X minus 12 sama dengan 0. Ini merupakan persamaan kuadrat. Menggunakan rumus ABC, X1 sama dengan 1,5 dan X2 sama dengan 4. 1,5 lebih kecil dari 4. Sehingga batas bawah A sama dengan 1,5 dan batas atas B sama dengan 4. Kita telah mendapatkan nilai batas. Sekarang kita bisa menghitung luas dari loop tertutup. A sama dengan integral dari FX minus GX terhadap X dari A hingga B. Memasukkan nilai FX, GX, A dan B. Menyetirhanakan. Mengintegralkan. Memasukkan nilai batas. Kita akan mendapatkan A sama dengan 3125 bernama ratus satuan luas. Yup, semoga tutorial singkat ini bisa memberikan manfaat yang berguna. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih. Terima kasih.